Terumbu karang Terumbu karang biasanya kita temui pada pinggir pantai atau daerah yang terkena sinar matahari atau sekitar 50 meter di bawah permukaan laut Hai kids, siapa yang pernah melihat terumbu karang di bawah laut? Terumbu karang terkenal dengan warna-warnanya yang indah dan memiliki berbagai bentuk dan ukuran Selain untuk daya tarik wisata, terumbu karang juga berperan untuk ekosistem laut lho Lalu terumbu karang termasuk jenis tumbuhan, hewan, atau batu-batuan ya Penasaran? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Apa itu terumbu karang? Terumbu karang berada di dasar laut dan berwarna-warni Sehingga kita mengiranya sebagai tanaman Padahal bukan lho Kata terumbu pada terumbu karang berarti batuan sedimen dari kapur atau kalsium karbonat yang berasal dari karang Sedangkan karang merupakan sekelompok koral atau hewan dari Ordo Skleractinia yang menghasilkan kapur tersebut Jadi terumbu karang merupakan jenis hewan ya kids Hewan yang menghasilkan kapur Pada 1753, seorang ahli biologi dari Perancis bernama G.E. Depersonel pertama kali mengelompokkan terumbu karang sebagai hewan Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis atau hidup saling menguntungkan dengan Zozantelae Salah satu jenis tumbuhan ganggang Zozantelae memiliki warna yang berbeda-beda berdasarkan spesiesnya dan kandungan klorofil Hal ini yang menyebabkan terumbu karang memiliki warna bermacam-macam Terumbu karang yang tumbuh dekat dengan permukaan laut lebih berwarna cerah karena ganggang dapat memanfaatkan sinar matahari secara lebih efisien Berdiri dari kumpulan polip Terumbu karang merupakan koloni ribuan hewan kecil yang bernama polip Polip merupakan makhluk hidup berbentuk silinder yang bertentakel kecil pada salah satu ujungnya Selama jutaan tahun, makhluk ini menempel pada batuan atau kerangka polip yang sudah mati Polip ini terus berkembang biak hingga membentuk terumbu karang yang semakin luas Pertumbuhannya sangat lambat Terumbu karang tumbuh menutupi area yang sangat luas dan memakan waktu yang sangat lama Bahkan terumbu karang merupakan salah satu makhluk yang tumbuh paling lambat di bumi Pertumbuhannya hanya sekitar 1 cm tiap tahun Jadi perlu waktu 1 juta tahun untuk menumbuhkan 1 km terumbu karang dengan bantuan sinar matahari Tempat hidup terumbu karang Terumbu karang biasanya kita temui pada pinggir pantai atau daerah yang terkena sinar matahari atau sekitar 50 meter di bawah permukaan laut Tapi ada juga jenis terumbu karang yang bisa hidup jauh di dalam laut serta enggak memerlukan cahaya matahari Rumah jutaan flora dan fauna laut Terumbu karang berperan sebagai hutan dalam laut dan menjadi tempat tinggal berbagai makhluk Mulai dari ganggang, ikan, kura-kura hingga hiu Terumbu karang juga menawarkan perlindungan berupa celah dan menjadi tempat persembunyian ikan dari pemangsa Nah kids, itulah fakta menarik tentang terumbu karang berdasarkan berbagai sumber Topik apa yang akan kita bahas selanjutnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!